Halo, selamat pagi kembali lagi di channel DCU Saya mau sharing tentang produk Ini request dari kawan juga Ini adalah suatu produk dari Aquafroof Aquafroof itu seringnya kita dengar untuk yang pelapis dinding luar Kalau kena hujan dan kawan-kawan agar tidak merembes air dari luar ke dalam dinding Ke dinding dalam rumah lah kita bilang Nah, bentuknya ini cair, ini 1 kg Tapi sebenarnya ini cair ya Tuh, bisa dengar bunyinya ya Cair Ini adalah super semen peningkat mutu semen Ada ID-nya disini Dia berfungsi sebagai additif, perkat, dan primer Primer lah ya Teknologi peningkat ikatan kita bilang Additif itu dia plesteran, acian, pelamir Perkatnya di beton keramik granit Primernya tembok, lantai, dan metal Diproduksi oleh PT PT apa sih? Kita dengarin ya Inter Aneka Lestari Kimia di Tanggerang ya Terus disini juga sudah ada Certified Management System ya Sudah punya ISO Jadi ini kalau beli di toko material Ternyata kalau dari informasi dari kawan-kawan Itu sangat tidak ada Ya sangat tidak ada Tidak ada bahkan Karena toko materialnya juga bilang Kalau yang barang super semen ini Sebenarnya orang udah pernah cari Tapi mereka tidak pernah ada Jadi belinya online shop Tokopedia, Shopee, dan kawan-kawan Kisaran tidak sampai Rp50.000 ya Rp41.000 sampai Dapatnya berapa ini? Rp46.000 ya kalau tidak salah harganya Oke, kita lihat bagian belakang Oke, ini bagian belakang dari super semen ya Ceritanya Kita coba mendekat ya Agar ketahuan Kalau yang di plesteran Dia gunakannya dengan campurkan super semen Dan air dengan perbandingan 1 banding 5 Lalu tambahkan semen dan pasir Sesuai kekentalan yang diinginkan Itu buat plesteran ya Jadi untuk memperbaiki Atau menambah ratakan lebar ya Sedangkan yang di acian Campurkan super semen dengan air 1 banding 20 Lalu tambahkan semen Nah, kalau yang ini Hanya tambahkan semen saja ya Kalau untuk acian Jadi kalau yang di bagian luar rumah Itu untuk nambal-nambal Acian jadinya Kekentalan yang diinginkan Campurkan digunakan untuk memperbaiki Atau menambah ratakan rambut Ya, ini dia Plamir Campurkan super semen dengan air Maksudnya air di sini tuh Air ini ya Air biasa ya maksudnya Air 1 banding 1 Kemudian tambahkan semen putih Nah, kalau yang plamir Khusus semen putih Karena kalau yang dibangun rumah Kan semennya warnanya agak kegelap Agak agak kegelap ya Sesuai kekenalan yang diinginkan Nah, sekarang kategori yang kedua Yaitu perkat ya Ceritanya Campurkan super semen dengan semen Perbandingan 1 banding 1,5 Hingga rata Basai permukaan beton lama Dengan air Kemudian kuaskan campuran tersebut Ke permukaan beton lama Sebelum mengering Masih agak lengket Tuangkan adukan betonan baru Oke Sedangkan yang buat keramik Campurkan super semen dengan air Perbandingan 1,5 banding 1 Kebalik ya Kalau ini perbandingannya Ini 1,5 banding 1 Kalau yang beton lama 1,5 banding 1,5 Kemudian akan tambahkan semen dan pasir Sampai mencapai kekentalan yang diinginkan Kalau yang primer Campurkan super semen dan semen Dengan perbandingan 1,5 Sorry 1,4 Hingga rata Lapisan campuran tersebut Menggunakan kuas atau roll Sebagai primer pada tembok lantai Kemudian lapiskan Cet Waterfruit Jadi Dicek yang mana Dibutuhkan Sesuai kebutuhan kalian Keunggulannya adalah Anti retak Daya rakat tinggi Kuat Dan tahan lama Disini Tolong disimpan Di tempat yang sejuk Kering Jangan jauhkan dari anak-anak Karena Dikiranya mainan air ya Ini Kalau di toko bangunan Biasanya orang ngomongnya Sika Padahal bukan Sika lebih mahal Sika sekitar 300 ribu ya Kalau yang Sika itu Buat Apa namanya Buat yang tembok parah banget lah ya Kalau Sering liat di channel orang lain ya Itu aja sharing hari ini Tentang produk yang Di perbangunan ya Kalau ini tuh Cocok juga ya Maksudnya Ini kan ada sebuah Perusahaan ya Bahan kemikal Jadi kalau mahasiswa saya Mau KP Bisa hunting yang baru ya Ini perusahaan ada ya Perusahaan inter Aneka Lestari Kimia Nah Ini kan super semen ya Jadi bisa menjadi suatu Apa namanya Bidikan baru Buat anak saya Kalau mau kerja praktek disini Mau penelitian Dan Kawan-kawan Sekali lagi Terima kasih setelah Berkenan datang Di channel ISU Dan semoga Bermanfaat bagi mahasiswa saya Terutama ya Yang ada di unsika Sampai jumpa lagi Di channel ISU Dan saya ucapkan Selamat pagi